Sebelumnya gue mau ngomong sedikit tentang Indomusikram ya. Gue itu sudah follow Indomusikram lama. Waduh, dari tahun berapa tuh? Dari tahun lalu sih sebenernya. Ya lama lah itu, lama. Dan gue belum di follow back. Oke, selamat datang semuanya di channel Indomusikram. Dan hari ini kami spesial banget nih kedatangan Rian Demasif. Music on background. Jadi hari ini sebenernya gak diduga banget ya bro ya. Jadi memang tak terencana banget gitu. Jadi memang dari kami di Indomusikram dan Rian pun hari ini sebenernya kita mau ketemuan ngobrol-ngobrol. Apa yang bisa kita kerjain bareng. Tapi mumpung ya kita. Ada waktu. Ada waktu dan kita juga pengen menjadi konten creator yang aktif. Jadi kita mencoba untuk ngobrol-ngobrol melalui konten Youtube kali ini. Dan teman-teman semua buat yang belum subscribe channel Indomusikram silahkan subscribe. Dan mungkin ada channel pribadi juga. Kalau channelnya Rian belum ada. Adanya The Massif di The Massif Official. The Massif Official. Oke. Jadi hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol mengenai gimana spesifiknya mungkin ya. Tahun ini udah tahun ke-10 ya. Di industri tahun ke-10 kalau di industri. Di industri tahun ke-10. Tapi sebelum industri itu berarti ada berapa tahun? Berjuang itu berarti dari 2003. Jadi kita 4-15 tahun di tahun ini. Jadi nanti tanggal 3 Maret 2019 itu sudah 16 tahun bareng-bareng. 16 tahun bersama. Gila itu kalau pacaran 16 tahun belum dikawin-kawinin tuh gimana rasanya. Di Instagram sendiri jujur gue udah ngeliat dari tahun lalu. Dari mulai tahun lalu kayaknya lu udah mulai banyak engage ke content creator ya. Ya. Jujur gue itu bikin Instagram mungkin 4 atau agak telat sih. Jadi ketika orang sudah punya social media. Gue gak ikut-ikutan orang untuk bikin sosmed. Karena waktu itu menurut gue pas gue liat ada beberapa orang yang stress dengan social media. Dia dibully sama orang, dia depresi, dia bingung mau ngapain. Akhirnya menurut gue kok sosmed begini amat ya. Maksudnya bikin orang jadi ketika. Sumber depresi gitu ya. Dan akhirnya setelah gue mendapat masukan dari beberapa orang. Terutama dari label, dari Musika. Lu bikin dong, sosmed gitu. Karena kan ini penting untuk. Branding. Untuk engagement ke fans dan sebagainya. Akhirnya gue menuruti apa yang diminta label gue yaitu Musika. Akhirnya gue bikin dan ternyata awalnya gue masih bingung. Tapi ternyata banyak impact yang gue dapet. Jadi banyak bener-bener benefit yang gue dapet juga. Yang positif ternyata banyak sekali. Jadi gue bisa mempromosikan karya gue juga disitu. Terus ternyata yang tadinya gue agak jauh sama fans misalnya. Gue ketemunya cuma hanya saat perform. Iya saat off air doang. Tapi ternyata saat di social media gue bisa bener-bener berkomunikasi langsung. Bisa menjawab apa yang mereka tanya dan sebagainya. Jadi ternyata banyak keuntungan. Dan balik lagi ternyata kita harus bisa lebih bijak dalam menggunakan social media. Jadi kalau ada hal-hal yang negatif. Akhirnya gue belajar juga dari beberapa orang. Gue menjawab. Misalnya ada yang nyela nih. Gue jawab tapi dengan hal yang lucu. Jadi kayak sesuatu yang gak terlalu serius lah gitu. Dan ngomong-ngomong tentang social media sendiri pun mungkin akhirnya lo bisa ngeliat ya. Bahwa orang-orang yang mengapresiasi lagu The Massive sendiri itu bener-bener seneng. Kalau mereka diri post videonya sama account pribadi lo. Kayak mereka feel appreciated. Mereka berasa di notice gitu. Mereka makin lebih semangat lagi untuk mengapresiasi karya-karya lo sendiri gitu. Bener. Dan jujur gue malah banyak mendapat inspirasi dari para content creator ini. Karena menurut gue content creator ini keren-keren karena dia selalu spontan gitu. Kayak apa berkreasi tuh bener-bener yang tiba-tiba mikir eh ini jadi konten. Jadi konten jadi konten. Kayak bener-bener yang semua hal yang dilihat yang ada di saat itu langsung dijadikan konten. Nah buat gue itu menurut gue sih kalau gue kan lebih ke bikin lagu ya. Kalau gue bikin lagu gue bisa kapanpun bikin lagu. Misalnya gue ngeliat ada ayam lewat gitu nyolong apa makanan gue. Atau tempe yang lagi gue makan. Nah gue bisa bikin lagu tuh. Dan kebetulan Indomusicgram juga pernah nge-repost videonya Rian yang ini. Iya gue akan memberitif sedikit bagaimana caranya membuat diri lagu yang bisa menyentuh hati banyak orang. Nah ngomong-ngomong content creator nih lo punya favorit gak sih? Kita bicara sebagai musisi kan kita biasanya punya role model nih ya. Tapi secara content creator nih lo pernah gak ada kayak gila lo ngeliat kayak ini orang nih. Inspirasi banget gitu gak dari lokal dari internasional juga misalnya kalau ada. Jujur gue itu bukan yang selalu merhatiin konten-konten orang jujur nih. Oke oke. Jadi kayak apa yang sedang hits atau apapun gue cukup gak up to date. Tapi kalau memang bener-bener itu viral banget gue baru tau pungah gitu. Kayak contoh yang belum lama misalnya Reza Arab ya. Nah Reza Arab itu dia di late channel dan ternyata dikasih ke itu. Nah itu gue jujur gue belum pernah tau. Sebelumnya Reza Arab tuh siapa gitu. Oke oke. Bukan berarti gue gak mau tau tapi memang hidup gue itu memang cuma nonton konser, dengerin lagu, main sama keluarga, bikin lagu. Gitu-gitu aja. Jadi sama upload apa yang gue sedang kerjakan di misalnya di keseharian. Iya kayak makan. Atau ngecek baju. Mungkin gue harus lebih aware lagi sih. Jadi mungkin di tahun ini gue akan lebih aware lagi dengan apa yang sedang viral, apa yang sedang dibahas sama orang, apa yang sedang trending. Dan itu sebenernya ilmu buat gue juga. Makanya ketika gue akhirnya mau berkolaborasi dengan content creator. Kayak contohnya sempat kolaborasi juga sama Yuda. Sama Yuda, sama Bang Pen. Nah itu sebenernya buat gue hal yang baru sih. Karena selama ini kan gue selalu berkutat dengan songwriting gitu. Dengan bikin lagu, konser. Tapi kali ini gue harus beracting sedikit. Mau diajak gila sama contoh ya Bang Pen gitu. Jadi gue sampe cuplikan videonya bisa dilihat disini. Kamu kan suka sate? Aku masih dengan kamu sangat tajan ya. Jangan terserah. Jangan terserah. Itu idenya Bang Pen. Maksudnya gue gak kepikiran untuk itu. Ya mau gak mau gue harus belagak gila juga disitu. Jujur seneng sih maksudnya ada satu hal yang bisa dieksplor dari diri gue. Ternyata gue tuh punya sisi humor juga sedikit lah gitu. Yang bisa dikasih tau ke orang lain. Iya ke audiens ya. Ngomong-ngomong mengenai songwriting nih. Terakhir kan baru aja ngerilis lagu. Kolaborasi bareng ex-vokalisnya Pak Yung Tutuh. Kayak itu tuh ya Mas Is. Ingin. Ingin lekas memelukmu lagi. Ingin lekas memelukmu lagi. Wow judulnya panjang banget ya. Itu judul terpanjang yang pernah gue bikin. Judul terpanjang. Biasanya gue kalau bikin judul paling dua kata lah. Misalnya jangan menyerah. Bahkan cuma satu kata ada natural semakin ya kayak pendek-pendek. Tapi kali ini gue pengen entah kenapa lagi pengen punya judul yang panjang. Karena memang itu kayak mewakili perjalanan lagu itu sih. Jadi lagu itu memang tercipta karena gue kan sudah punya dua anak ya. Jadi udah bisa dipanggil bapak-bapak. Kalau satu anak bapak. Terus gue sering ninggalin keluarga juga. Tur kemana-mana. Waktu itu gue seminggu gak pulang. Terus sering ditelepon atau video call sama anak. Nah saat itu anak gue nanya. Pah kapan pulang? Disitulah gue langsung terenyuh. Akhirnya gue matiin handphone. Gue ambil gitar. Waktu itu di kereta. Jadi intinya sih itu tentang lagu. Tentang kerinduan. Dimana gue pengen banget meluk. Orang-orang yang gue sayang. Bikin lagu di kereta? Iya. Itu orang-orang di kereta tuh gak pada. Waduh gue kecolokan lagu baru nih. Makanya gue sebenernya gak mau melewatin momen. Karena biasanya gue dapet lagu itu dari banyak tempat. Kayak contoh album pertama itu jujur. Kayak diantara kalian tuh gue dapet di bis kota. Jadi di Metro Mini. Metro Mini. Kacanya gak ada. Bolong. Asep semua tuh. Gue nemu nada. Lupakan aku kembali padanya. Itu ada di bis kota. Waduh. Di Metro Mini waktu itu. Jadi selalu ada apa ya. Momen yang mendukung. Atau situasi yang mendukung. Gue untuk membuat lirik atau lagu. Ini berarti definisi seniman sesungguhnya adalah. Memberikan reaksi terhadap apa yang orang biasa mungkin gak nangkep reaksi itu. Betul. Kayak dulu gue pernah ngobrol sama dosen gue. Dia pernah bilang kayak. Sebenernya orang di dunia ini. Cuma ada dua tipe science dan artis gitu. Scientist dan artis gitu. Scientist tuh mereaksi terhadap apa yang terjadi di alam melalui data scientific yang valid. Sementara seniman tuh bereaksi melalui ekspresi gambar, lagu, dan kawan-kawan. Dan gue jujur mungkin gue belum bisa kayak Rian gitu. Yang kayak kalau di bus. Terus gak ada kaca. Mungkin yang ada gue malah emosi gitu. Gue malah yang kayak. Ampret nih. Muka gue udah gimana banget gitu. Gak ada kotan asep gitu ya. Iya gitu. Gue mungkin gak akan even bono to think about writing a song gitu. Tapi memang inilah nilai plusnya seorang songwriter bisa dapat inspirasi dari apa aja gitu. Itulah kenapa sampai saat ini gue selalu melakukan apa yang sering gue lakukan dulu. Karena buat gue napak telas itu penting banget. Jadi ketika kita sudah berada di atas biasanya kita. Berubah gitu ya. Ada rasa yang bisa di... Itu namanya zona nyaman. Jadi kayak kita udah nyaman dengan apa yang sudah kita dapet. Nah untuk bisa mengembalikan rasa yang dulu itu ya gue harus melakukan apa yang dulu gue lakukan. Contoh belum lama gue datang ke rumah kontrakan gue dulu di Ciledug. Itu di rumah itu gue banyak bikin lagu. Jadi album 1-2 itu banyak dilakukan disitu. Kayak lagu Rindu Setengah Mati, Jangan Menyerah, Cinta Ini Yang Menuhku, Di Antara Kalian. Dan semakin semuanya gue bikin di rumah itu. Jadi kayak gue ngeliatin lagi sudut rumah itu. Terus gue inget nih gue bikin ditaras ini nih lagu Aku Percaya Kamu. Sambil makan nasi pake telur ceplok disitu. Jadi itu yang membuat gue akhirnya bisa terus membuat lagu. Dan Alhamdulillah sekarang The Masif udah mau album ke-6. Dan stok lagu kita udah siap tuh album 6, 7, 8 itu udah ada. Karena emang gue selalu bikin lagu terus. Song banknya full ya berarti. Ya Alhamdulillah gitu. Luar biasa, luar biasa. Terus waktu pas yang kolaborasi sama Mas Is ini, kenapa Mas Is gitu? Kenapa lo gak takut kayak misalnya sama-sama vokalis cowok meskipun Mas Is sebagai soloist. Tapi kayak mungkin presensinya bisa ke saling tumpang tindih gitu gimana. Sebenernya justru gue mencari energi yang lain ketika gue berkarya. Jadi kolaborasi itu penting banget sih menurut gue ya. Jadi ketika gue sudah punya 5 album, pasti ada rasa dimana gue juga butuh energi yang lain. Butuh amunisi yang lain. Jadi pas gue bikin lagu ini, memang notasi dan lirik gue yang bikin. Tapi pas gue bikin lagu ini gue sempet kepikiran kayaknya kalau ada Mas Is disini akan ada warna baru lagi sih. Di musiknya The Massive. Dan waktu itu gue juga pas nawarin Mas Is untuk ngebantuin kita itu juga bukan langsung oke. Karena Mas Is itu adalah salah satu musisi juga yang punya idealisme yang cukup tinggi juga. Jadi gue harus kayak... Meyakinkan gitu? Iya, gue meyakinkan dengan cara apa. Gue ngasih tau cerita dibalik lagu ini. Jadi ternyata... Relevan dengan beliau? Relevan dengan apa yang dia rasain sekarang. Dimana dia sering pergi tour, gak pulang-pulang. Ditanyain sama anak. Dia di Instagramnya juga suka dikasih liat betapa kangennya dia sama anaknya. Dan ternyata apa yang gue rasakan di lagu ini, itu juga dirasakan sama dia. Dan akhirnya dia bilang setuju dan akhirnya kita kerjain musiknya bareng-bareng hanya dalam satu hari. Satu hari? Satu hari aja. Jadi kita bikin basic aransemen itu hanya satu hari. Sampai take drum, gitar, bass itu udah jadi dalam satu hari. Kalau kayak string section dan clarinet itu kan bisa di nyusul ya. Tapi basic musiknya itu udah kita bikin dalam satu hari aja. Kita coba dengerin cuplikan lagunya. Selamat tinggal kekasihku Aku pergi untuk sementara Aku ingin engkau bersahabar Menunggu ku hingga pulang ke pelukmu Terjalanan jauh yang telah ku tempuh Tak mengurangi Tak mengurangi Tak se rindu ini Aku ingin lekas Segera memelukmu cinta Aku ingin lekas Segera memelukmu lagi Aku ingin lekas Aku ingin lekas Segera memelukmu Aku ingin lekas Segera memelukmu lagi Di youtube udah dirilis semua MV dan Musik videonya lagi di edit Terus kalau untuk video lirik sudah ada di channel musika studio Kalau untuk official audio juga ada di The Massive Official Dan kayaknya udah lumayan banyak yang cover lagunya juga Kalau kita lihat dari Indomusicgram juga udah lumayan banyak yang cover Jadi buat temen-temen semua yang pengen cover lagunya tentunya boleh dong Silahkan 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 cover lagunya Soalnya sempat ada kan pertanyaan kayak Sebenarnya gara-gara kemarin kasus sempat ada heboh-heboh gara-gara cover lagu izin dan kawan-kawan Berarti udah mendapatkan izin ya Silahkan buat temen-temen yang mau cover lagu ingin lekas mulutmu lagi dengan versi kalian Pokoknya terserah Terserah dengan style kalian masing-masing Apalagi udah tau nih background historinya gimana Mungkin bisa lebih dapet lagi covernya seperti apa Betul dan bisa ditujukan untuk siapapun Bisa untuk pacar Bisa yang punya keluarga Yang sudah punya istri bisa untuk istri ataupun suaminya Atau bisa untuk orang tuanya juga Jadi rasanya bisa ditujukan untuk siapapun Luar biasa Memang lagu yang bersifat general itu Kayak bener-bener Ini kalo boleh ambil contoh yang lain Kayak misalnya Andre and the Backbone sempurna gitu ya Orang suka menggunakan lagu itu untuk Lagu untuk menyatakan ekspresi ke mana-mana gitu Bisa ke pacar, bisa ke pasangan hidup, bisa ke Tuhan Bahkan Anji juga di lagu dianya Dia sempet bilang kayak lagu dia itu gak cuma untuk pacar Bisa untuk orang tua, bisa untuk saudara Dan bisa untuk temen yang bener-bener terkasih gitu Untuk penutupan nih thank you banget dong Ma Rian udah mampir kesini Ada pesan-pesan gak buat konten creator Indonesia saat ini? Buat Terutama yang musik ya Ya, musik Pokoknya terus explore apa yang kalian punya Kalo bisa jangan hanya di depan kamera Tapi kalian juga harus sering-sering tampil di depan umum Terus mungkin ikut-ikut festival musik mungkin Karena buat gue sendiri Karena The Massive memang Lahir dari band festival Itu cukup mengasah mental kita Untuk dinilai sama orang Jangan pernah pilih-pilih panggung Pokoknya kalo bisa Jangan money oriented dulu Pokoknya Perbanyak pengalaman Banyakin manggung Banyakin Berinteraksi dengan penonton Mau itu yang nonton cuma satu orang Dua orang Bahkan gak ada yang nonton Pokoknya Hajar aja Hibur Siapapun yang ada disitu Kalo gak ada orang yang nonton Hibur Penunggu yang ada disitu aja Dan by the way Kita Berduka sekali ya Untuk Indonesia Yang Bisa dibilang Lagi banyak sekali Dilanda Bencana alam Dan mungkin ada Pesan yang mau disampaikan Ya Aku sangat Berduka cita Dengan Kejadian yang Sering terjadi Di beberapa Bulan ini ya Belum lama ada Lombok Terus Yang Yang sangat Besar kemarin ada di Donggala Palu Sulawesi Tengah Terus Bahkan baru kemarin ya Ada di situ Bondo ya Di Jawa Timur Baru semalam Jadi Ya semoga Seluruh Orang-orang yang ada disana Terutama yang Menjadi korban Keluarganya Diberikan Kesabaran Keikhlasan Dan Semoga tidak ada lagi bencana Kita berharapnya seperti itu Dan Bisa bangkit lagi ya Bisa kembali lagi Seperti semula Dan Tetap Semangat Semangat Dan kita akan Semangat dari Rian De Masif Untuk Indonesia Dan juga Indomusik Yes Semangat 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 Dapatkan Dapatkan Cobaan Yang Berat Seakan Hidup Hidup Tak Ada Artinya Lagi Sлетeng Hay 58 Alvin Hidup Hidup Adalah Anugrah Tetap Jalani Hidup Ini Melakukan Yang Terbaik Terima kasih. Follow Instagram Rian Demasif di... Di Rian Eki Pradipta. R-I-A-N-E-K-K-Y-P-R-A-D-I-P-T-A. Ya, maju terus musik Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you, bro. Terima kasih. Thank you. Thank you. Thank you.